Halo Gitalo selamat datang kembali di channel Hobi Gital di video kali ini aku ingin review senar yang cukup viral ya akhir-akhir ini merek 100 JP65 Magnit mungkin kalian bisa lihat speknya ya bisa di-post aja kalau kalian kepingin lebih detail oke di sini aku yang pakai baju biru yang Gitalo dan ditemani oleh Gosandi yang pakai baju merah di sebelah sana ada Eric dan Ditto Oke kita bahas bentuk fisiknya dulu yang pertama dia made in Japan nggak tahu mungkin teman-teman punya feeling tersendiri ya kalau senar tuh buatan Jepang dan kebanyakan memang senar-senar badminton yang made made in Jepang itu selain lebih mahal eh apa kualitasnya itu juga baik sih menurutku ya Hai kenapa kok harus made in Jepang ya sebenarnya kalau aku lihat sih negara lain mungkin juga bisa bikin kayak gitu apalagi negara yang mungkin Eropa atau mungkin di China juga bisa sih kalau mau saingan teknologi ya cuman nggak tahu orang-orang mungkin kalau di tulisin made in Jepang mungkin lebih percaya aja daripada ini ya mungkin kalau aku sih ya kalau dengar kata made in Jepang itu berarti quality kontrolnya itu terjamin sedangkan kalau dari negara lain mungkin yang terkenal mungkin kalau alat-alat itu ya dari buatan Jerman gitu ya kalau alat-alat mesin gitu tapi kalau barang-barang kayak gini mungkin negara lain bisa bikin cuman quality kontrolnya kurang bagus kalau di Jepang mungkin quality kontrolnya bagus makanya untuk senar ya untuk produk senar ya kita pasti kepingin beli satu pak senar pasti kepinginnya penampangnya itu sama semua ya enggak mau kan double tipis kayak shuttlecock itu kalau kalian beli satu slope shuttlecock isinya dua belas terus ada yang mounting dua gitu kan kalian enggak seneng dong Nah kalau set shuttlecock bisa ganti lagi tapi kalau senar udah dipasang enggak mungkin ganti itu mungkin yang bikin perbedaan kita lebih lebih percaya produk dan made in Jepang kalau untuk senar lalu yang aku suka dari senar ini multi-filamen jadi kalau multi-filamen tuh penampangnya tuh dibuat dari kayak apa ada kayak serat-serat kecil-kecil gitu terus nanti dipungkus sama yang disini di covernya kan tulisannya dipungkus sama resin gitu semacam kayak plastik karet gitu ya yang elastis kenapa kau aku lebih suka yang multi-filamen dibandingkan yang cuman satu core aja ya jadi bayangin kalau kalian itu beli satu batang besi kayak betonizer gitu dibandingin sama kawat baja atau seling gitu ya beberapa kecil-kecil tapi dililit jadi kayak tali tampar atau tali tambang gitu itu lebih menurutku lebih kuatan yang tali tambang ya apalagi kalau untuk senar gini mungkin kalau multi-filamen kalau pas rantas kalian bisa lihat biasanya kan ada kayak putih-putih gitu itu bisa rantas-rantas-rantas dulu baru budus sedangkan kalau yang ini yang satu core aja biasanya memang lebih murah sih yang satu core kalau budus ya langsung despedot nah aku beli senar ini bukan karena baru terus viral gitu ya tapi karena ada yang nyaranin aku untuk beli dan aku aku ingin coba aja sih waktu aku tanya di tokonya ini yang tipe magnet atau magnet ini harganya sekitar 95.000 sedangkan yang biasa jadi 100 ngeluarin jp65 juga yang biasa itu harganya 80 terus juga ngeluarin yang penampangnya beda-beda sih setahu aku ada yang jp58 itu kayaknya lebih debel 0,66 yang ini kan 0,65 mili sebelumnya aku lebih suka pakai linding 3 bus 0,63 mili ya berarti lebih tipis lagi kalau 65 itu biasanya kayak pg66 ultimax ya pg66 ultimax ya pg66 ultimax itu 0,65 mili ya mungkin 100 ini maunya ingin yang ultimax ya dengan harga yang lebih murah tentunya kita bahas spek sekarang repulsion dia bilang 10 terus durability 8.5 heating sound 10 terus shock absorbance 9.5 control 9 tension hold 9.5 aku nggak tahu ini tension hold itu maksudnya apa bang eh nggak cepat molor atau gimana sih oke kita itu kan cuma sekedar angka yang dari pabriknya terus ditaruh di cover ya bisa tidak aja ngawur kan nggak bisa ini ya nggak bisa menilai suatu senar itu dengan angka-angka seperti itu dia dapat angkanya itu dari mana terus dibandingin sama produk apa apakah dibandingin sama produknya dari 100 sendiri yang lain atau dari ini produknya merk lain gitu kalau kita beli kue biasanya itu kan ada tulisannya ini lebih less sugar dibandingin dari produknya mereka sendiri biasanya kan seperti itu ya nah ini nah ini senar ngasih angka-angka itu nggak nggak terlalu relevan menurutku kalau angkanya jadi langsung aja kita menilai pengalaman ini aku udah pakai sekitar hampir satu bulan ya kalau aku bandingin kalau aku bandingin sama senar yang kemarin aku pakai linding 3 bus lindeng gabus itu sebenarnya kaku atos gitu cuman penampangnya kecil 0,63 biasanya orang itu nggak mau beli yang senar tipis karena cepat putus tapi pengalamanku linding digabus kalau kita mukulnya tepat terus ya atau kalau nggak tepat kena frame nggak apa-apa asal nggak kena di di dalam senar yang di tepatnya frame nah itu biasanya yang bikin putus tapi kalau kena frame kan nggak senar kan jadi nggak putus terus ya nggak tahu kenapa ya tapi kalau linding 3 bus aku biasanya pakai awet sih ini aku masih belum putus pakai yang magnet ini selama satu bulan padahal aku pakai terus ya raketnya aku pakai terus terus pengalaman pertama pengalaman pertama ya main di game ini aku rasa kesulitan untuk nyemes keras karena yang katanya repulsif ini sepuluh loh bahkan ini kemarin aku iseng-iseng lihat yang punyanya Max Bolt mungkin ini ya nilai tertinggi 10 harusnya tapi dia ada kayak aspeknya itu nilainya 11 makanya kan makanya aku nggak percaya kalau ada angka-angka menilai senar dari ini ya ratingnya gitu kembali lagi repulsifnya dia bilang 10 padahal nggak terlalu repulsif kalau aku bandingin sama dulu zaman-zaman aku pakai BG66 Ultimax ya Ultimax itu udah kayak senarnya segala umat dan segala atlet kayaknya kayaknya lebih cocok pakai Ultimax itu banyak yang cocok gitu tapi karena harganya mahal jadi it's not an option buat orang-orang yang main badminton cuma sekedar hobi ya bukan atlet dan nggak nggak perlu ini sih nggak perlu kayak kontrol yang terlalu wah gitu ya repulsion tinggi ini juga berpengaruh buat ngelop kalau kita ngelop yang jauh biasanya kalau tangannya nggak seberapa kuat itu dibantu dengan repulsion yang tinggi bisa sampai ke belakang untuk repulsion nya dia bilang 10 itu kalau penilaian ku ya review ku aku rasa ini termasuk 9 enggak 10 enggak bagus-bagus banget gitu kalau dibilang 10 sama pabriknya yaitu menurutku terlalu melebih-lebihkan karena ada senar-senar lain yang aku rasa repulsion nya lebih terasa sepuluhnya lalu untuk review durabilitas aku skip ya soalnya kan masih belum putus jadi aku nggak bisa menilai tahan berapa lama terus hitting sound hitting soundnya karena senarnya lebih tebel dari yang lining 3 bus jadi aku rasa hitting soundnya sedikit melempem dari yang lining 3 bus yang lebih itu tergantung ini sih kalau menilai hitting sound itu tergantung dari raket kalian juga karena ada raket-raket yang kalau disenar menurutku balance terus resonance ya jadi pabriknya bikin kayak framenya itu bagus biasanya bunyinya enak bunyinya keras tapi kalau mungkin kurang pas atau nggak cocok sama senarnya bunyinya enak jadi heating soundnya juga kalau dicoba ting 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 itu ya aku rasa itu cuma ngetes resonansi aja dan kalau di lapangan itu aku coba untuk semes memang suaranya keras tapi tergantung titik semesnya kalau pas di tengah ya suaranya keras ya mungkin ada beberapa pemain yang preferensinya nyemes itu beda kalau aku dulu di waktu training kering kan zamannya raket yang bukan isometrik raket telur namanya karponek itu salah satu raket telur sama kosku disuruh mukul nggak pas tengah nggak di hit sweet spotnya yang bener-bener di tengah-tengahnya frame itu tapi agak ke atas dikit nah waktu aku nyemes biasanya kenanya memang disitu tujuannya supaya lebih tajam dan karena dulu kan senar itu enggak ada yang tarian sampai 30-an atau tarian tinggi kan nanti kan patah kalau terakhir aku lihat speknya di karponek 8 itu cuman bisa ditarik 18 jadi zaman dulu untuk menyiasati kendor senarnya yang kendor kalau dipukul di sweet spot itu nanti bakal ya nggak keras gitu makanya sama kosku aku disuruh mukul agak lebih atas biar dapat senar yang lebih kenceng kan tariannya lebih kenceng kalau dekat di atas gitu nah senar ini senar 100 ini kalau mukulnya nggak pas di tengah-tengah itu suaranya nggak keras ya mungkin karena tanganku juga ya tapi kalau dibandingin sama yang linding digabus waktu aku ya orangnya sama yang nyemes ya pasti titik bukulnya kira-kiranya sama ya itu lebih keras suaranya jadi untuk heating sound aku nilai juga 9 atau mungkin ya 9 oke lah nggak perlu kasih setengah setengah terus shock absorbance ini aku menilainya gimana ya kalau mungkin dari kan tanganku sempat cedera ya waktu aku pakai raket ini dengan senar ini awal-awal mungkin terasa bisa lebih cepat pegel ada di bagian forearm forearm itu setelahnya siku ya itu ada kayak lebih sakit padahal sebelumnya aku nggak merasakan seperti itu yang sakit kan di tenis elbow atau di siku ini kok merambat mulai ke arah sana tapi tenis elbow nya jadi lebih mendingan apa bisa dibilang nilai shock absorbersnya dari situ ya aku kurang tahu ya cuma aku nggak berani nilai yang untuk kategori shock absorbers ini lalu untuk kontrol kontrol ini yang gampang-gampang susah menilainya ya apa yang dimaksud dengan kontrol nah kalau cuman kepresisian aku rasa itu tergantung dari tarian tariannya kalau kuat tarik tinggi kalian harus lihat juga sih ini senar bisa ditarik berapa karena yang tipis-tipis biasanya kan putus ya kalau ditarik terlalu tinggi jadi kalau tariannya tinggi pasti lebih presisi tapi buat kalian mukunya mungkin lebih lebih berat kalau tangannya nggak kuat tapi yang aku mau garis bawah ya kontrolnya yang katanya 9 menurutku kurang sih nggak nggak sampai 9 bisa aja cuma 7 ini aku dapat dari awal-awal aku pakai senar ini tapi ya waktu ngenet banyak yang nanggung karena menurutku kontrolnya itu dari ini kalau senar itu kan ada bungkusnya yang paling luar yang biasanya warnanya beda ya kalau kalian pernah pakai senar terus habis dibagi itu kelihatan rantas kan kelihatan putih-putih gitu jadi senar yang didalamnya yang multifilamen warna putih yang diluar kan biasanya kalian minta warna kuning atau warna merah gitu cuman pembungkusnya aja kayak kabel gitu nah pembungkusnya ini biasanya kalau yang punyanya Yonex itu ada di di salah satu channel dari luar negeri juga mungkin dia kerjanya di bagian lab ya jadi di zoom atau di mikroskop penampangnya itu kasar jadi kayak ada lubangnya kecil-kecil nah itu yang bikin lebih gripping jadi shuttlecocknya itu kalau kepala shuttlecock ketemu senar itu lebih kasar kayak kasarannya ini ya pakai amplas gitu misalkan ada shuttlecock dateng terus kalian pukul dengan amplas yang ditempel sama ke bednya pingpong misalkan nah itu pasti lebih gigit lah soalnya kan lebih kasar dibandingin sama benda yang licin kalian coba untuk muter shuttlecock di kepalanya shuttlecock itu beda nanti hasil pukulannya ini yang aku rasakan ya jadi waktu di net ketika aku biasanya kepingin kayak nge-slice kan biar muter itu shuttlecocknya itu biasanya kalau muter itu sulit untuk dikembalikan sama lawan ya itu kalau muter berarti grippingnya itu bagus tapi kalau nggak muter grippingnya aku rasa kurang bagus atau licin ini senar ini termasuk yang licin jadi waktu aku mau nge-slice itu bukannya malah bolanya muter tapi malah mumpul jadi lurus aja ke atas jadinya yang banyak nanggungnya yang di awal-awal atau di video ini ya waktu pertama kali aku pakai senar ini terakhir-terakhir waktu aku pakai ya kan udah mulai lebih terbiasa tapi memang masih ada sih kayak bola-bola yang net silang itu biasanya aku lebih banyak berhasilnya tapi sekarang lebih banyak matinya gara-gara pakai senar ini mungkin bagi kalian ada yang nggak percaya oh ya itu tangannya sing elek atau yang mengemudikan rakyat itu yang nggak bisa ya biasa aja sih boleh aja boleh-boleh aja untuk menilai orang seperti itu tapi jadi kenapa kok banyak produsen senar terus kok dari satu produsen yonek aja produksi banyak macam tipe senar kenapa kok seperti itu ya karena ada hal-hal tentu mungkin nggak cocok sama tangannya orang atletnya gitu aku memang ngamatin senar-senar yang biasa aku pakai ada yang murah dari Haikwa atau mungkin dari Tolson itu biasanya memang licin meskipun dibikin kayak mirip-mirip Ultimax repulsionnya enak terus heating soundnya enak juga keset atau nggak licin tapi durabilitasnya kurang mungkin ada harga ada rupa ya nah kemarin waktu aku cek ini yang kategori terakhir ya tension hold itu kok senarnya yang di bagian bawah atau ketik itu kok gampang digeser-geser dan kayak empuk untuk memang aku tarik memang cuma 24 ya tapi biasanya enggak enggak seperti itu jadi ini mungkin lebih kendor kendornya lebih cepat daripada yang merek merek Lining nah katanya 100 kan anak-anak buah anak perusahaan dari Lining ya mungkin Lining didesain untuk lebih profesional yang 100 mungkin didesain untuk lebih merakyat lah kesimpulannya apakah worth it kalian beli senar ini ya untuk menilai worth it atau enggak itu nilailah dari berapa duit yang kamu mau bayar untuk beli senar kadang-kadang ada teman-teman yang ini senarnya murah-murah soalnya sering putus karena aku toh mainnya nggak nggak bagus-bagus amat ya itu preferensi kalian punya dana seberapa mau senar yang levelnya seberapa berserah kalian nah ini kan yang diharga 95 itu ya termasuk mahal sih ya hampir 100 kalau nggak salah yang lining 3 bus aku beli dulu 100 mungkin 100 ribu 105 ya kalau nggak salah kalau sama nyantarnya mungkin 115-an lah mending yang itu kalau aku aku boleh bandingin ya mending beli yang lining di gabus daripada senar yang ini kalau di sini ya memang keunggulannya buatku ya cuma nyemes-nyemes aja tapi yang lainnya kayak kontrol ngedrive terus naruh-naruh bola yang halus-halus itu agak sulit untuk dikontrol nah kalian kalau mau pakai ini ya kalau kalian udah nemu senar yang kira-kira lumayan enak terus awet coba pakai itu aja terus nanti lama-lama kan tangannya terbiasa kecuali kalau mau nyoba merek-merek lain yang baru-baru ya ini kan nggak bisa disamakan sama kalau kalian milih rakyat atau beli rakyat itu mungkin lebih telitian beli rakyat kalau senar ya kalau putus ya itu udah wajar lah terus ganti merek lain atau tipe lain nyoba-nyoba ya itu nggak apa-apa karena nggak nggak terlalu beda jauh untuk permainan kalian tapi yang bikin beda jauh itu tipe rakyatnya biasanya pakai yang headlight terus ganti pinjemnya temen pakai yang head heavy itu pasti ngerubah inimu ya ngerubah teknik dan cara permainmu tapi kalau cuma senar itu nggak terlalu beda jauh mungkin kalau kalian yang lebih harus diperhatikan senarnya enak buat naruk-naruk di net atau nggak seperti yang barusan ini kan aku mau nget halus ternyata nggak nyampe mungkin bisa dibandingin kalau kalian tuh beli obeng ya obeng satu set yang isinya banyak kecil-kecil itu kalau kalian beli murah itu banyak yang nggak presisi tapi kalau beli mahal itu presisi semua nah kalau milih senar juga seperti itu kalau kalian memang pemain depan butuh yang kontrolnya bagus aku rasa jangan pilih yang senar ini cari yang lainnya yang kontrolnya lebih bagus karena kalau pemain depan itu perlu yang lebih presisi ya jadi kayak perlu obeng yang lebih mahal perlu senar yang lebih mahal yang lebih gripping tapi kalau pemain belakang itu pakai rakyat ini cocok soalnya 0,65 mili itu aku rasa cukup awet sih kalau seperti itu kembali lagi kalau nilai senar ya itu tergantung cara kalian mukul bola ada beberapa temen yang misalkan ini ya yang kalau mau nge-drop shot udah bolanya di atas terus kalian kalau nge-drop shot lurus atau nge-drop shot silang itu biasanya di-slice atau nggak atau cuman dipukul ada temen-temen yang rakyatnya udah diangkat kayak dito ya dito di sini kalau mau nge-drop shot itu rakyatnya diangkat kayak orang mau nyemes terus cuman di dodol aja jadi kayak di ini dipukulkan pakai voles di pluk gitu tapi kalau aku lebih seneng di kayak di ayun jadi ada ayun yangnya ke bawah itu juga pengaruh untuk ini ya kalian nilai senarnya itu itu pengaruh sih oke jadi gitu aja penilaian atau review senar 100 yang tipe jp65 magnite buat kalian yang udah pernah ngerasain bisa bantu-bantu temen-temen yang mau rencana beli atau ganti senar ini ya kalian bisa kasih pendapat di kolom komentar di bawah buat yang pingin tanya-tanya juga nggak apa-apa boleh komen juga oke guys sampai disini pembahasannya silahkan nonton sampai habis sampai jumpa di video berikutnya bye-bye selamat menikmati 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 kelompong главu Sampai jumpa. 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 Sampai jumpa.